BAB 2101-2110, tidak peduli siapa Dev ini, karena dia berani menghancurkan pavilion Bailian Anda, saya tidak akan duduk diam. Kalian berdua seperti ini, Anda pasti sudah kehilangan energi batin Anda, jadi mari kita istirahat yang baik di sini. Setelah Yoda selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan patung Buddha di aula bersinar redup, diikuti oleh gelombang kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang, terus memasuki tubuh Kuantrel dan Mateo. Keduanya segera merasa sangat rileks, dan kekuatan mereka kembali ke puncak dalam sekejap. Saudaraku, apa ini? Kuantrel bertanya dengan kaget. Ini adalah kekuatan iman, kekuatan iman yang paling murni. Orang-orang percaya yang Anda lihat telah melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai dan datang ke sini untuk beribadah setelah melalui kesulitan yang tak terhitung. Hanya iman seperti itu yang dapat menghasilkan kekuatan iman yang paling murni. Kekuatan keyakinan ini ratusan kali lebih kuat dari sumber daya yang Anda gunakan. Jika saya menggunakan kekuatan keyakinan saya, saya dapat dengan mudah menciptakan seorang Wusheng di usia 20-an. Kata Yoda dengan wajah bangga, Kuantrel dan putranya terkejut saat mendengar kata-kata Yoda. Saudaraku, level apa yang telah dicapai oleh kekuatanmu saat ini? Kuantrel bertanya, puncak Wusheng, tidak akan memakan waktu beberapa hari. Ketika saya menyerap kekuatan iman, saya dapat menerobos dari puncak Wusheng. Ketika aku menerobos dari puncak Wusheng, bahkan jika Dev adalah anggota keluarga Pertapa, lalu kenapa? Meski nada Yoda datar, dia bisa mendengar kegembiraan dan penghinaan di hatinya. Terobosan, terobosan dari Wusheng, bukankah itu berarti kamu menjadi Sangdi? Sangdi ini adalah generasi dewa dan dapat hidup selama berabad-abad. Mateo menatap Yoda dengan tak percaya dan berkata, Hahaha, apa itu Sangdi, orang-orang seperti kita yang tidak ada hubungannya dengan dunia dan berdedikasi untuk berkultivasi, siapa yang tidak terburu-buru untuk menjadi abadi atau menjadi Buddha? Yoda tertawa terbahak-bahak meski apa yang dia katakan bukan apa-apa, tapi kata-kata Mateo tetap membuatnya sangat bersemangat. Dengan kakak senior di sini, kami pasti akan membalas kebencian besar kami. Kuantrel berkata dengan gembira, jangan khawatir. Hahaha, tawa Yoda bergema di seluruh kuil kucan. Dalam dunia rahasia, Dev memimpin Yuki dan yang lainnya untuk mencari di sepanjang peta, dan akhirnya menemukan tempat di mana titik merah itu bersinar. Tempat ini ternyata adalah air terjun, dan tempat titik merah itu berkilat berada tepat di belakang air terjun. Apakah pintu keluar tepat di belakang air terjun ini? Rain menatap air terjun yang menjulang tinggi dan bertanya. Mungkin itu bukan pintu keluar, tapi sesuatu yang lain. Kata Yuki, itu bukan jalan keluar, lalu apa itu? Rain bertanya bingung, bagaimana jika itu harta karun? Yuki tersenyum, harta karun, mata Rain melebar karena terkejut, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin ada harta karun? Kamu telah mengatakan bahwa ini adalah ranah rahasia dari sekte hati iblis. Mereka pasti sudah memeriksanya, jika ada harta karun, bagaimana mungkin mereka tidak menemukannya? Aku akan mencari tahu setelah aku pergi untuk menyelidiki, kalian tunggu di sini dulu. Setelah selesai berbicara, Dev melompat dan langsung berjalan melewati air terjun. Di tebing di belakang air terjun terdapat lubang besar, namun lubang tersebut tertutup oleh air terjun, sehingga tidak terlihat dari luar. Dev memegang buku tanpa kata di tangannya, dan berjalan perlahan menuju pintu masuk gua. Tidak jauh dari pintu masuk gua, Dev menemukan tiga karakter besar terukir di atas pintu masuk. Gua tak berujung, apalagi ada bekas penggalian di sekitar gua, serta tanda-tanda aktivitas manusia. Ini membuktikan bahwa seseorang pasti pernah tinggal di dalam gua, dan seseorang pasti pernah tinggal di tempat rahasia ini. Tetapi mengapa tidak ada kehidupan sekarang, dan tidak ada seorang pun? Mungkinkah karena sekte hati iblis menduduki dunia rahasia dan membunuh semua orang di sini? Dev terus berjalan ke kedalaman gua, dan semakin gelap dan semakin gelap saat dia berjalan, Dev hanya bisa memegang telapak tangannya dengan ringan, dan api spiritual biru muda menyala, menerangi seluruh gua. Dev berjalan ke ujung gua, dia menemukan bahwa seluruh gua itu sangat besar, seperti awal besar, dan ada banyak patung. Patung-patung ini terlihat tua, dan patung itu tertutup debu. Dev memeriksanya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Selain patung-patung ini, tampaknya ada sesuatu yang diukir di dinding batu di sekitarnya, tetapi tidak dapat dilihat dengan jelas lagi. Dev berjalan kembali dengan kecewa, dia awalnya berpikir bahwa meskipun itu bukan jalan keluar, itu pasti peninggalan atau semacamnya, bagaimanapun juga, itu ditandai di buku tanpa kata. Tapi sekarang tidak ada apa-apa, tentu saja Dev akan kecewa. Ketika Dev kembali ke pintu masuk gua, dia menemukan bahwa ketiga Yuki dan yang lainnya juga telah masuk. Mengapa kalian tidak menunggu di luar, kenapa kalian masuk? Bagaimana kalau berbahaya? Melihat ini, Dev menegur mereka bertiga. Justru karena kami takut kamu akan berada dalam bahaya, makanya kami masuk. Kata Yuki, kata-kata Yuki membuat Dev terdiam. Kaka Dev, apakah ada hal baik di gua ini? Rain melihat ke dalam gua yang gelap dan bertanya pada Dev. Tidak ada apa-apa, kecuali beberapa patung yang rusak, tidak ada apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya karena kecewa, ayo masuk dan lihat. Maya berkata dengan sangat ingin tahu, tidak ada apa-apa, apa yang harus dilihat. Dev tidak ingin masuk lagi, aku juga ingin masuk dan melihat, kakak Chen, ayo masuk dan lihat. Rain menarik lengan Dev dan berkata genit, melihat ini, Dev hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya dan berkata, oke, oke. Segera, mereka berempat mulai berjalan menuju gua lagi. Ternyata tempat ini bernama gua tak berujung, namanya konyol sekali. Rain menatap tulisan di atas gua dan menghitung, dan Maya itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas gua, lalu tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan kemudian wajahnya memerah. Tidak ada yang memperhatikan perubahan ekspresi Maya. Dev ada di depan, menggunakan api spiritual untuk membimbing mereka bertiga. Ada pun Yuki, yang berjalan di belakang, tubuhnya semakin panas dan semakin panas, dan keringat terus menetes di dahinya. Rain, yang berada di samping Yuki, sedikit gemetar, seolah di dalam gua sangat dingin. Hanya Maya, yang berjalan di ujung, yang tersipu, menggigit bibirnya dengan erat, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak enak dilihat. Dev, yang berjalan di depan, sama sekali tidak menyadari perubahan pada tiga gadis itu. Berjalan jauh ke dasar gua, Dev melambaikan tangannya dan berkata, Lihat, tidak ada apapun di gua ini kecuali beberapa patung yang rusakkan. Aku tidak akan berbohong padamu, kamu harus masuk dan melihatnya, kamu bisa melihatnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia hendak mencari tempat untuk duduk dan beristirahat, tetapi tiba-tiba menemukan ada yang tidak beres dengan ketiga gadis itu. Yuki, ada apa denganmu? Melihat Yuki berkeringat deras, Dev bergegas maju dan bertanya. Aku tidak tahu, aku hanya bergegas ke sini, tapi panas sekali. Bagaimana bisa begitu panas di sini? Yuki terus menyegak keringat di dahinya. Apakah di sini sangat panas? Dev bingung dan melangkah maju untuk menyentuh dahi Yuki dengan lembut. Tetapi pada saat Dev menyentuh Yuki, dia sangat panas sehingga dia menarik tangannya lagi. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Dev sangat kuat, bahkan jika dia berdiri di dalam magma, dia tidak dapat merasakan apa-apa. Tapi begitu dia menyentuh dahi Yuki, itu sangat panas. Di sisi lain, seluruh tubuh Rain gemetar, berpelukan erat dingin sekali, di sini sangat dingin. Rambut dan alis Rain tertutup umbun beku, Rain, Dev bergegas ke depan untuk melepas pakaiannya dan memakainya untuk Rain. Kakak Dev terlalu dingin di sini, Rain melangkah maju dan meraih Dev. Saat Rain menyentuh Dev, Dev hanya merasakan udara dingin yang menggigit, yang langsung masuk ke tubuhnya. Dev terkejut, dan buru-buru mendorong Rain. Saat ini, Dev panik, dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Yuki dan Rain. Rain, apakah ada yang aneh dengan buah ini? Tetapi ketika dia melihat ke arah Maya, dia menemukan bahwa wajah Maya merah saat ini, menggigit bibirnya begitu keras hingga darah keluar dari menggigit bibirnya. Dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat, kukunya menusuk dalam ke daging. Mata bersinar dengan kelembutan menawan, Maya, Maya, apakah kamu baik-baik saja? Dev melangkah maju dan meraih tangan Maya dan menjabatnya. Mata Maya lembut dan lembut, melihat Dev mendekat, dia memeluk Dev dengan erat, ingin bercumbu dengan Dev. Momen ini membuat Dev ketakutan, tetapi ketika Maya memeluk Dev, Dev tiba-tiba menemukan bahwa di dinding batu di sekitar gua, ada beberapa gambar pria dan wanita sedang bercinta, semuanya sangat eksplisit. Bahkan jika konsentrasi Dev begitu kuat, melihat foto-foto ini, dia masih merasakan adik kecilnya berdiri. Ditambah wangian dari tubuh Maya, itu terus mengalir ke hidung Dev. Pada saat ini, mata Dev mulai memerah perlahan, dan dorongan paling primitif di tubuhnya mulai mendominasi Dev. Dev mulai menanggapi Maya, melepas pakaian Maya dengan kedua tangan. Tetapi ketika Dev ingin melakukan lebih jauh, tiba-tiba sebuah cahaya kemasan melintas di benaknya, menyebabkan otak Dev kesemutan. Segera setelah Dev bangun, melihat Maya di depannya, Dev buru-buru mengenakan pakaiannya. Dev melefalkan mantra mengurnikan hati, dan segera hati Dev menjadi tenang. Tapi melihat Yuki dan mereka bertiga, Dev mengerutkan kening. Yuki, ayo pergi, cepat keluar dari sini, Dev berteriak pada Yuki. Tapi ekspresi Yuki saat ini menyakitkan, seolah dia tidak bisa mendengar apapun. Melihat rain lagi, tubuhnya sudah mulai diselimuti embun beku, hanya matanya yang masih bisa bergerak. Apa Dev meraung dengan marah, cahaya kemasan muncul di tangannya, dan kemudian dia tiba-tiba mengayun ke arah dinding batu gua. Dia tahu semua ini karena keanehan gua ini, ledakan. Ledakan suara keras bergema di dalam gua, Dev menghantam dinding batu gua dengan kekuatan yang sangat besar, tetapi tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Bahkan patung-patung di dalam gua masih utuh, tidak rusak sama sekali. Dev merasa tidak bisa mempercayainya, mengetahui kekuatannya saat ini, tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan gunung, apalagi gua. Tapi sekarang kekuatannya sepertinya tidak berguna di gua ini. Dev tidak tahu berapa banyak pukulan yang dia lemparkan, dan setelah dia tahu dia kehabisan nafas, Dev berhenti. Tapi guanya tetap sama, tanpa perubahan sedikit pun. Kenapa, kenapa ini, Dev tampak bingung, dia tidak mengerti kekuatannya sendiri, mengapa dia tidak bisa menembus gua. Melihat Yuki dan yang lainnya, Dev merasakan ketidakberdayaan. Dev duduk di tanah, berusaha menenangkan dirinya, tidak ada apa-apa di seluruh gua, hanya beberapa patung berdebu. Mungkinkah masalahnya ada di patung itu, Dev mulai melihat patung-patung itu dengan hati-hati, dan yang di tengah membuat Dev merasa sangat aneh. Saya melihat tangan kanan patung itu terulur ke depan, dan terbuka, dan kedua matanya tertuju pada tangan kanannya. Dev berjalan mengelilingi patung itu, sepertinya patung itu pasti memiliki sesuatu di tangannya. Dev memandangi patung itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat Dev sedang menatap patung itu dengan bingung, tiba-tiba buku tanpa kata di tubuhnya berubah. Saya melihat buku surgawi tanpa kata berkelap-kelip dengan cahaya, lalu perlahan terbang, dan akhirnya mendarat di sebelah kanan patung. Saat buku surgawi tanpa kata jatuh ke tangan patung, awalnya ada buku surgawi tanpa kata dengan satu kata, tetapi saat ini, banyak kata-kata muncul di buku. Dev melihatnya dengan heran, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak tahu bagaimana kata-kata itu akan muncul di tangan patung itu ketika buku tanpa kata itu ada di tangan patung itu. Mungkinkah patung ini pemilik asli buku ini, melihat buku tanpa kata yang bercahaya, Dev ingin melihat apa yang tertulis di buku tanpa kata. Jadi dia mengambil buku tanpa kata dari tangan patung itu. Tetapi ketika buku surgawi tanpa kata diturunkan, dia melihat bahwa kata-kata di atasnya segera menghilang. Melihat ini, Dev buru-buru mengembalikan buku tanpa kata ke tangan patung itu. Kali ini, kata-kata padat muncul kembali di buku surgawi tanpa kata. Sekarang, Dev hanya bisa mengandalkan patung itu, lalu dengan hati-hati membaca isi buku tanpa kata. Tetapi ketika Dev sedang bersandar pada patung itu dan dengan hati-hati memeriksa isi buku surgawi tanpa kata, tubuh Dev memancarkan cahaya redup dan hantu yang tampaknya ada perlahan memasuki patung itu. Dev sendiri sepertinya tidak memperhatikan apapun, dia masih berkonsentrasi pada isi buku tanpa kata. Ketika Dev selesai membaca satu halaman dan membalik ke halaman berikutnya, halaman sebelumnya langsung menghilang. Dev sedikit terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, buku tanpa kata di depannya mulai kabur, seolah-olah akan hilang kapan saja. Kali ini, Dev menjadi cemas, dan buru-buru memusatkan ingatannya, matanya dengan cepat melewati buku tanpa kata itu. Saat Dev terus menghafal isi buku tanpa kata, dalam menak Dev, penampakan sebuah buku perlahan muncul. Tepat ketika Dev sedang berkonsentrasi dan memusatkan seluruh perhatiannya pada buku tanpa kata. Dari tubuh Yuki dan Rain, hantu transparan perlahan terbang keluar, ketika hantu itu meninggalkan tubuh mereka, itu langsung diserap oleh patung-patung di sekitarnya. Setelah menyerap hantu itu, patung itu berkedip dengan cahaya redup, tetapi menghilang dengan cepat. Saat hantu itu meninggalkan tubuh, Yuki dan yang lainnya juga pulih, dan semua kelainan di tubuh mereka menghilang. Kakak Yuki, Rain menghela nafas panjang, lalu berlari menuju Yuki. Rain, kamu baik-baik saja, Yuki bertanya pada Rain. Tidak apa-apa, Rain menggelengkan kepalanya, keduanya memandang Maya, dan menemukan bahwa Maya juga telah kembali normal saat ini. Saudari Maya, mengapa pakaianmu begitu berantakan? Rain melihat pakaian Maya berantakan, seolah-olah seseorang telah melepasnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, kata Maya sambil mengatur pakaiannya. Gua ini benar-benar aneh, ketika saya baru saja masuk ke dalam gua, saya merasa seperti berjalan ke tungku besar, dikelilingi oleh api yang mengamuk. Yuki sedikit mengernyit, aku juga, seperti berjalan ke gua es, ada mbun beku di mana-mana sangat dingin. Rain mengikutinya, Maya, apa yang kamu lihat saat kamu masuk ke gua tadi? Saat ini, Yuki memandang Maya dan bertanya, saya. Maya membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang membuat orang tersipukan. Melihat Maya tersipu dan kesulitan berbicara, Yuki sepertinya telah menebak sesuatu. Tampaknya keanehan gua ini didasarkan pada fisik khusus beberapa dari kita. Rain adalah kristal es, jadi yang kamu lihat saat memasuki gua adalah es, dan kamu merasa kedinginan. Dan saya adalah roh api, jadi ketika saya memasuki gua, saya melihat api dan merasakan panas. Yuki menganalisisnya dengan cermat, bagaimana dengan sister Maya. Dia terlahir dengan tubuh yang menawan, apa yang akan dia lihat? Mungkinkah yang dilihatnya adalah, Rain tidak selesai berbicara, tetapi menatap Maya dengan heran. Yuki juga memandang Maya dengan tatapan bertanya, dia ingin tahu apakah tebakannya benar. Merasakan mata Rain dan Yuki, Maya hanya bisa tersipu dan mengangguk, setelah saya memasuki gua, apa yang saya lihat persis seperti yang anda pikirkan. Ketika Rain mendengar ini, dia tiba-tiba berkata dengan tidak percaya, saudari Maya, apakah itu benar? Kalau begitu kamu sangat cantik, tidak heran pakaianmu berantakan. Aku hampir mati kedinginan, saudari Yuki hampir mati karena panas, saudari Maya adalah yang terbaik dari kami, hampir mati karena sangeh. Rain, apa yang kamu bicarakan omong kosong, Maya tersipu dan menatap Rain. Hei, di mana kakak Dave? Saat ini, Rain menyadari mengapa dia tidak melihat Dave. Setelah Rain mengatakan ini, Yuki dan Maya juga buru-buru melihat sekeliling, mencoba mencari tahu di mana Dave berada. Pada saat ini, Dave sedang berdiri di samping sebuah patung di tengah, melihat buku tanpa kata tanpa bergerak. Dave juga seperti patung, jadi wajar jika Yuki dan yang lainnya tidak menemukan Dave untuk sementara waktu. Sesaat kemudian, buku Surgawi tanpa kata benar-benar menghilang, dan di lautan kesadaran Dave, ada sebuah buku yang bersinar mengambang. Menggalengkan kepalanya yang pusing, Dave menghela nafas panjang, lalu duduk di tanah. Memori intensitas tinggi semacam ini membuat Dave merasa lebih lelah daripada berkelahi. Dave, kamu baik-baik saja. Setelah Yuki melihat Dave, dia bergegas maju dan bertanya. Yuki, Rain, Maya, apakah kalian baik-baik saja? Melihat Yuki dan yang lainnya telah kembali normal, Dave bertanya dengan tidak percaya. Yah, kita semua baik-baik saja, bagaimana denganmu? Yuki bertanya dengan prihatin, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Dave berdiri dan berkata dengan sedikit senyum, karena semuanya baik-baik saja, ayo cepat keluar dari sini, tempat ini terlalu aneh. Rain sedikit takut menghadap gua, Dave mengangguk, dan memimpin Yuki dan yang lainnya keluar dari gua. Dave, lihat buku tanpa kata yang diberikan tuansi kepadamu, apakah ada petunjuk lain. Karena gua itu bukan jalan keluar, juga bukan harta karun, maka pasti ada jalan keluar di alam rahasia ini, jadi Yuki meminta Dave untuk melihat buku tanpa kata itu. Buku tanpa kata telah hilang, Dave hanya bisa memberitahu Yuki dan yang lainnya tentang pengalamannya di dalam gua. Ketika Dave menghafal semua kata di buku surgawi tanpa kata, Rain tiba-tiba berkata dengan penuh semangat kakak Dave, apa sebenarnya yang tertulis di buku surgawi tanpa kata. Dave menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Pada saat ini, Yuki dan yang lainnya semua tercengang, dan Maya bertanya dengan bingung, Dave, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menghafal semua buku tanpa kata? Itu ada dalam pikiranmu, bagaimana mungkin kamu tidak tahu bagaimana tulisannya? Aku benar-benar berpikir aku mengingatnya, tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Biarkan aku memikirkannya dulu, seperti yang dikatakan Dave, kesadarannya memasuki lautan kesadaran, melihat buku tanpa kata yang mengambang di lautan kesadaran, Dave ingin membaca isinya. Tetapi ketika kesadarannya mendekati buku surgawi tanpa kata, dia tiba-tiba ditolak oleh kekuatan yang sangat besar. Aku benar-benar tidak ingat apa yang terekam di dalamnya. Kata Dave dengan sedikit frustrasi, ketika dia melihatnya, dia sepertinya mengingatnya, tetapi dia sepertinya tidak mengingat apapun. Sekarang Dave tampaknya telah kehilangan ingatannya, dia tidak dapat mengingat apa yang tertulis di buku tanpa kata. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan terjebak di sini selamanya? Rain menghela nafas dan berkata, tidak ada yang berbicara, dan Dave tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Kriuk, saat ini, perut Maya mulai keroncongan lagi. Setelah semua masalah ini, Maya kembali lapar, tunggu di sini, aku akan mencari sesuatu untuk dimakan. Dave bangkit dan pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Meski tidak ada makhluk hidup di sini, tapi ada banyak tumbuhan, Dave juga tahu di mana ada buah-buahan liar. Segera, Dave menemukan beberapa pohon yang penuh dengan buah-buahan liar, buahnya hanya seukuran kepalan tangan, tetapi terlihat sangat menarik. Dave belum pernah melihat pohon seperti ini sebelumnya, dan dia tidak tahu apakah buah liar itu bisa dimakan. Jadi Dave memetik buah liar, menyekannya dengan santai, dan menggigitnya. Karena Dave kebal terhadap semua racun, bahkan jika buah liar itu beracun, dia akan baik-baik saja, tetapi jika Maya memakannya, itu akan merepotkan. Tapi setelah Dave menggigit buah liar, sebuah nama muncul di benak Dave seketika. Buah beku hijau, selanjutnya adalah pengenalan buah beku hijau. Dave melihat buah beku hijau di tangannya dengan heran, dan merasakan semburan yang tidak bisa dijelaskan. Karena dia tidak pernah tahu buah seperti ini, apalagi namanya. Dan melihat pendahuluannya, ini adalah pohon buah yang bertahan ribuan tahun yang lalu, dan bertahan dengan menyerap aura langit dan bumi. Buah yang tumbuh manis dan menyenangkan, serta memiliki efek menpercantik dan menutrisi kulit. Apa yang terjadi di sini, Dave sedikit mengeringit. Dave, yang tidak memikirkannya, memetik beberapa buah lagi dan kembali. Ketika Maya melihat buah yang berair itu, dia tidak bisa menahan diri untuk segera memakannya. Saat dia menggigit pertama kali, Maya dikejutkan oleh rasanya yang manis. Yuki, Rain, cobalah, buah ini sangat manis, kata Maya. Yuki dan Rain tidak lapar, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Maya, keduanya mulai makan juga. Pada akhirnya, semua orang dikejutkan dengan rasanya yang manis. Dave, buah apa ini, terlalu enak? Yuki mau tidak mau bertanya. Ini disebut buah beku hijau, yang hanya bisa tumbuh di alam rahasia, mengandalkan aura langit dan bumi untuk tumbuh, dan buah beku hijau ini memiliki efek menpercantik dan menutrisi kulit. Kata Dave, mendengar bahwa itu memiliki efek menpercantik dan menutrisi kulit, beberapa gadis makan lebih lahap. Kakak Dave, bagaimana kamu tahu ini? Sepertinya kamu belum pernah memasuki dunia rahasia sebelumnya. Rain bertanya dengan rasa ingin tahu, Dave tersenyum canggung dan berkata, saya tidak tahu, saya hanya menyebutkan nama buah ini secara langsung. Bagaimanapun dia tahu, akan ada buah yang begitu enak di masa depan, dan itu juga bisa menpercantik kulit, bahkan jika kamu terjebak di sini, kamu tidak akan takut. Maya berkata dengan penuh semangat, melihat ketiga gadis itu makan dengan gembira, Dave merasa sedikit lega, meskipun sekarang mereka terjebak, setidaknya mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini, dan lingkungan alam rahasia ini juga bagus, tidak seperti alam rahasia gerbang api, yang semuanya gurun-gurun gobi. Dave duduk di rumputan, diam-diam memperhatikan Yuki dan yang lainnya berbicara dan tertawa sambil makan dan mengobrol. Jika ada dunia rahasia milik sendiri, sebenarnya menyenangkan membiarkan orang-orang di sekitar Anda datang untuk hidup di dunia rahasia tanpa bersaing dengan dunia. Dave berpikir, lalu berbaring di rumput, ingin istirahat dengan tenang. Tapi setelah berbaring, tangan Dave sepertinya tertusuk sesuatu, dan ada rasa sakit yang tajam, yang memaksa Dave untuk duduk. Ketika Dave melihat setetes darah keluar dari telapak tangannya, dia terkejut. Anda pasti tahu bahwa tubuh fisiknya saat ini lebih keras dari baja, apa yang bisa menembus kulitnya dengan mudah. Dave buru-buru membungkuh dan mencari dengan hati-hati, ingin melihat apa yang begitu keras di rumput. Segera, Dave menemukan sebatang rumput yang berbentuk seperti jarum baja, dan masih ada bekas darah Dave di atasnya, rumput ini tercampur di dalam rumput, sehingga sulit ditemukan. Dave melangkah maju dan mencabut rumputan yang terlihat seperti jarum baja, lalu meletakkannya di bawah sinar matahari, rumputan itu ternyata transparan seolah terbuat dari kaca. Rumput duri emas saat Dave mengamati dengan seksama, tiba-tiba nama rumput ini muncul di benaknya. Dan ada pengenalan rumput duri emas ini, jenis rumput ini sangat keras dan menjadi pilihan pertama sebagai senjata tersembunyi, namun karena sangat langka, tidak banyak orang yang menemukannya. Dan ada juga legenda rumput duri emas, yaitu landak peri di surga mengguncang tubuhnya, dan beberapa duri jatuh dari tubuhnya, dan setelah jatuh ke dunia fana, itu menjadi rumput duri emas. Dave menatap kosong pada apa yang muncul di benaknya, dan tiba-tiba dia sepertinya mengerti sesuatu. Dave mulai mengambil segenggam rumput, lalu mengendusnya dengan ringan, semburan bau segar masuk ke hidungnya. Rumputan patah hati, segera, nama rumput ini muncul di benak Dave, dan berbagai perkenalan rumput ini juga muncul. Dave melihat rumputan patah hati di tangannya, dan tiba-tiba membuangnya. Dia tidak menyangka bahwa rumputan hijau pucat yang terlihat bagus ini ternyata adalah benda yang sangat beracun, jika dimakan apakah akan baik-baik saja. Segera setelah itu, Dave dengan bersemangat mulai memeriksa berbagai tanaman di dunia rahasia, selama Dave menyentuhnya, informasi akan segera muncul di benaknya. Ini bagus, ini pasti karena buku tanpa kata, mari kita bicara. Dave, kesadaran spiritualnya memasuki lautan kesadaran, dan dia melihat buku surgawi tanpa kata itu lagi. Kali ini, dia dengan mudah membuka buku tanpa kata, dan buku tanpa kata itu dengan mengesankan mencatat tanaman yang baru saja dia periksa. Tentu saja, Dave sangat bersemangat, lalu mengeluarkan banyak barang dari cincin penyimpanannya. Selama Dave menyentuh benda itu dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dia akan segera mengetahui tujuan dari benda itu. Ini ensiklopedia sialan, dengan buku tanpa kata ini, apalagi yang tidak ku ketahui. Dave tersipu karena kegirangan, tiba-tiba menatap Yuki dan yang lainnya, dan sebuah ide muncul di benaknya. Karena buku tanpa kata ini dapat mengidentifikasi apa saja, dapatkah ia mengidentifikasi orang? Memikirkan hal ini, Dave berlari dan memeluk Yuki, Yuki dikejutkan oleh pelukan tiba-tiba Dave. Anda harus tahu bahwa Dave tidak pernah mengambil inisiatif sebelumnya, dan itu di depan orang lain. Dave, apa yang kamu lakukan? Yuki tersipu, mencoba mendorong Dave menjauh. Tapi Dave memeluk Yuki dengan erat, tanpa niat melepaskan sama sekali. Melihat ini, Rain sedikit tersenyum, menoleh ke samping dan berkata, kakak Dave, kamu di siang bolong, apa yang ingin kamu lakukan dengan saudari Yuki di depanku dan saudari Maya? Maya juga memalingkan kepalanya sedikit ke satu sisi, hatinya agak rumit. Dave menyuntikkan kekuatan spiritual ke tubuh Yuki, tetapi menemukan bahwa tidak ada informasi tentang Yuki di benaknya. Apakah itu karena kita tahu terlalu saling mengenal? Dave sedikit mengernyit, lagi pula, dia tahu masa lalu Yuki, jadi dia tidak perlu memiliki informasi apapun di benaknya, dia juga tahu itu. Dave melepaskan Yuki, lalu menatap Maya, Dave tidak tahu banyak tentang pengalaman Maya sebelumnya. Memikirkan hal ini, Dave bergegas menuju Maya, lalu memeluknya erat-erat. Dave, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Maya kaget, wajahnya langsung memerah. Yuki dan Rain juga tercengang, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Dave. Dave menyuntikkan kekuatan spiritual ke tubuh Maya, tetapi masih belum ada informasi tentang Maya di benak Dave. aneh, apakah itu tidak berpengaruh pada manusia? Dave melepaskan Maya, sedikit mengerngit, bangkit perlahan dan berjalan pergi. Kakak Yuki, ada apa dengan kakak Dave? Apakah dia sudah gila? Melihat kelakukan aneh Dave, Rain bertanya dengan suara rendah. Aku juga tidak tahu, Yuki juga memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ketiga orang itu hanya melihat Dave bersandar di pohon besar, menatap langit dengan mata kosong dan bingung. Tidak ada yang mengganggu Dave, tapi Dave sendiri hanya berdiri diam. Setelah waktu yang tidak diketahui, mata Dave tiba-tiba bersinar. Segera setelah itu, aura mengerikan keluar dari tubuh, dan aura ini mulai menyebar dengan cepat ke segala arah. Yuki dan yang lainnya terkejut saat merasakan aura Dave, lalu menatap Dave dengan saksama. Saya melihat bahwa wajah Dave mulai menjadi ganas, seolah-olah dia memaksa semua kekuatan di tubuhnya untuk dikerahkan. Ketika mereka melihat penampilan ganas Dave, ketiga gadis itu ketakutan. Kakak Yuki, kakak Dave, ada apa dengannya, tidak akan terjadi apa-apakan. Rain sangat ketakutan hingga suaranya berubah, Yuki juga memandang Dave dengan gugup, tetapi mereka tidak bisa mendekat, karena aura pada Dave membuat mereka sulit bergerak. Setelah lebih dari 10 menit seperti ini, aura Dave tiba-tiba menghilang, dan dia jatuh ke tanah seolah-olah dia pingsan. Dave, kakak Dave, Yuki, Maya dan Rain bergegas. Pada saat ini, Dave jatuh ke tanah, dahinya dipenuhi keringat, tetapi wajah dia penuh dengan senyuman. Ha 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 ha, Dave sedang berbaring di tanah sambil tertawa, Yuki dan yang lainnya melihat Dave seperti orang bodoh. Kakak-kakak Dave, kamu tidak bodoh, kan? Melihat Dave tergeletak di tanah dan cekikikan, Rain bertanya. Dave, kamu baik-baik saja, Yuki juga bertanya, Dave lalu duduk, lalu berteriak dengan penuh semangat. Aku tahu, aku tahu, kita bisa pergi dari sini. Dave, apa yang kamu tahu? Maya bertanya dengan tatapan bingung. Yuki dan Rain juga bingung, mereka tidak tahu apa yang akan dikatakan Dave. Dave memulihkan suasana hatinya, dan kemudian mengikuti Yuki dan yang lainnya dan berkata, aku tahu bagaimana pintu keluar dari dunia rahasia ini dibuka. Ternyata Dave menggunakan seluruh kekuatannya untuk melihat alam rahasia ini sekarang. Dave ingin mencoba, dapatkah buku surgawi tanpa kata ini mengetahui informasi dari alam rahasia ini. Tapi siapa tahu, biarkan Dave benar-benar mencari tahu. Menurut pengantar di buku surgawi tanpa kata, ranah rahasia ini adalah ranah rahasia sekte Taoist, tetapi sebuah sekte dapat memiliki ranah rahasia yang begitu besar, dan kekuatan sekte Taoist ini dapat dilihat. Hanya saja ratusan tahun yang lalu, semua orang dari sekte Wendau tiba-tiba menghilang secara aneh, dan ranah rahasia ini dimiliki oleh sekte hati iblis. Sekte hati iblis tidak pernah bisa menggunakan ranah rahasia ini, dan hanya ada sedikit anggota sekte hati iblis yang telah memasuki ranah rahasia ini. Dan buku surgawi tanpa kata ini adalah harta dari sekte Taoist ini, dan Dave tidak tahu bagaimana buku itu sampai ke tangan Tuan Si. Sekarang dia tahu asal-usul alam rahasia ini, Dave juga menemukan metode untuk membuka pintu keluar dari alam rahasia ini. Kakak Dave, kamu sebenarnya tahu asal-muasal alam rahasia ini. Apa yang terjadi dengan gua tak berujung, apakah kamu tahu? Rain bertanya pada Dave dengan rasa ingin tahu, lagi pula, setelah mereka bertiga masuk, tubuh mereka tampak aneh, yang membuat mereka sangat penasaran. Ini kesadaran spiritual Dave terjun ke lautan kesadaran, dan membacanya di buku tanpa kata. Tapi yang aneh adalah bahwa dalam pengenalan alam rahasia ini, gua tak berujung sama sekali tidak disebutkan. Aneh, mungkinkah gua tak berujung ini dibuka oleh sekte hati iblis setelah mereka memuasainya? Itu tidak benar, pada awalnya, buku tanpa kata itu menandai lokasi gua tak berujung. Dave berpikir keras, tidak mengerti mengapa gua tak berujung tidak diperkenalkan. Dave, jangan pikirkan itu, sekarang kamu tahu cara keluar, ayo pergi. Yuki berkata dengan tidak sabar, lagi pula, dia tidak pernah meninggalkan dunia rahasia untuk waktu yang lama, dan dia tidak pernah melihat kerabatnya di sekitarnya. Oke, Dave menganggup, lalu menemukan lokasi sesuai dengan pengantar di buku surgawi tanpa kata. Saya melihat Dave mencubit jarinya, dan kemudian dia membaca mantra. Seberkas cahaya melintas di kehampaan sesaat, dan kemudian pintu cahaya perlahan muncul. Melihat pintu keluar terbuka, Dave dan yang lainnya menjadi bersemangat. Akhirnya kita bisa keluar, Yuki melihat ke pintu keluar yang terbuka, hatinya merasa sangat bersemangat. Cepat Dave mendesak, dia takut dia akan menutup kembali jika dia terlambat. Empat orang melewati gerbang cahaya satu demi satu, dan sosok mereka perlahan muncul di halaman belakang aliansi seni bela diri. Beberapa murid gerbang naga yang sedang berpatroli di halaman belakang tercengang sesaat ketika mereka melihat gerbang cahaya tiba-tiba terbuka, dan Dave serta tiga gadis berjalan keluar. Tetapi mereka segera menyadari bahwa itu Dave dan lainnya, lalu dia berkata, Tuan, akhirnya Anda keluar. Cepat dan beritahu Tuan Hu, dan katakan bahwa Tuan Chen telah keluar. Segera, Matt dan Hayden mengetahui tentang Dave yang keluar dari dunia rahasia. Segera setelah itu, mereka semua bergegas ke aliansi seni bela diri, menetap Dave dan yang lainnya yang keluar, mata Matt penuh kejutan. Dave, bagaimana kamu bisa membuka pintu masuk dan keluar? Anda harus tahu bahwa Matt dan Jen mencoba yang terbaik untuk membuka pintu masuk lagi. Ceritanya panjang, mari kita kembali dan membicarakannya. Dave memimpin semua orang kembali ke gerbang naga. Yuki memandangi gerbang naga yang besar, dan semua orang mengikuti Dave untuk memanggil master gerbang, yang sedikit mengejutkannya. Yuki, banyak hal yang terjadi selama ketidakhadiranmu, aku akan memberitahumu perlahan nanti. Dave melihat kebingungan Yuki, jadi dia sedikit tersenyum. Yuki, saat ini, Ellie datang, melihat Yuki, Ellie menerkamnya, dan memeluk Yuki dengan erat. Ellie melihat Ellie, perasaan Yuki juga campur aduk. Rosaline juga datang dengan banyak gadis, melihat Rain dan Maya, Rosaline bertanya, Rain, kemana kalian berdua pergi? Kami telah mencari kalian, kakak Rosaline, kami diculik. Kemudian Rain memberitahu Rosaline tentang masalah ini secara mendetail. Mendengar bahwa Rain dan Maya ditangkap dan dipenjarakan di alam rahasia, banyak gadis terkejut. Dan setelah Yuki berbasa-basi dengan Ellie, matanya menyapu banyak gadis. Sebagai seorang wanita, Indra Kanam Yuki memberitahunya bahwa gadis-gadis ini ada hubungannya dengan Dave. Hai, nama saya Rosaline Ji. Rosaline mengikuti Yuki dan memperkenalkan dirinya dengan murah hati. Setelah melihat wajah Rosaline yang menawan dan tak tertandingi, Yuki sendiri sedikit tersesat sebagai seorang gadis. Karena Rosaline seperti wanita cantik yang keluar dari lukisan kuno. Halo, nama saya Yuki. Yuki kembali sadar dan berjabat tangan dengan Rosaline. Dave sangat malu saat ini, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Yuki. Setelah terjebak di dalam sekian lama, kamu pasti laparkan. Aku akan meminta orang untuk menyiapkan jamuan makan. Hari ini adalah hari yang bahagia, mari semua bersenang-senang. Melihat tatapan malu Dave, Hayden bergegas keluar untuk menyelamatkan. Segera, seluruh gerbang naga menjadi sangat hidup, dihiasi dengan lentera dan hiasan, dan lusinan meja disiapkan untuk perjamuan. Dave memperkenalkan orang-orang di sekitarnya kepada Yuki satu persatu. Nonasu, kamu tidak tahu bahwa untuk menyelamatkanmu, si bodoh Dave ini mengambil risiko beberapa kali dan hampir mati. Matt mengikuti Yuki dan berkata, Yuki melirik Dave, dengan senyum bahagia di wajahnya, dia tahu bahwa dia terkunci di dalam, dan Dave pasti sangat cemas. Perjamuan di gerbang naga berlangsung hingga larut malam, hari ini adalah hari paling bahagia di gerbang naga, dan juga hari paling bahagia Dave. Dan kembang api yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di atas gerbang naga. Di pavilion penjaga, Tuan C menatap kembang api di langit dengan ekspresi kosong di wajahnya. Tuan C, Dave menyelamatkan pacarnya, dan sekarang gerbang naga sedang merayakannya. Tuan C menghampiri Tuan C dan berkata, dia merayakan terlalu cepat. Tuan C menghela nafas pelan, lalu mengeluarkan surat dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Tuan C, jika Dave menemukanku besok, katakan saja aku tidak di sini, dan berikan surat ini padanya. Tuan C mengambil surat itu, wajahnya penuh keraguan, tapi dia tetap mengangguk dan berkata, oke. Tuan C melambaikan tangannya, Tuan C berbalik dan pergi. Tapi Tuan C menatap bintang-bintang di langit, dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkin kontes yang sebenarnya baru saja dimulai. Pada saat yang sama, di alam rahasia sekte hati iblis, yang maha kuasa juga berdiri di luar rumah, memandangi bintang-bintang di seluruh langit. Dan di samping yang maha kuasa, ada delapan patung mini, empat di antaranya memancarkan cahaya redup. Jika Dave ada di sini, dia pasti bisa melihat bahwa patung-patung ini persis sama dengan yang ada di gua tak berujung. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku, tidak ada. Yang maha kuasa melirik patung yang bersinar itu, dan berkata perlahan. Pada saat ini, utusan iblis berlari dengan panik. Yang maha kuasa, ini tidak baik, Dave melarikan diri dari dunia rahasia dengan tiga gadis itu, dan sekarang dia merayakannya. Utusan iblis dengan cemas melaporkan, tapi di wajah tak terlihat yang maha kuasa, tidak ada ekspresi sama sekali. Mereka tidak bisa melarikan diri, bahkan jika mereka melarikan diri, mereka akan kembali. Tugasmu sekarang adalah menemukan seseorang dengan fisik yang spesial. Ingat, kamu hanya punya tiga bulan, jika kamu tidak dapat menemukan orang lain dengan fisik khusus dalam tiga bulan, jangan kembali. Yang maha kuasa berkata dengan dingin, bawahan mengerti. Utusan iblis mengangguk, gerbang naga, perjamuan selesai, dan semua orang pergi dengan puas. Dan semua orang setuju untuk memberikan ruang bagi Dave dan Yuki. Duduk di atap, Yuki bersandar di bahu Dave, keduanya memandangi langit yang penuh bintang, wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. Gadis-gadis itu memperlakukanmu dengan sangat baik hari ini, kamu sangat populer di kalangan wanita. Yuki bertanya perlahan, mereka semua hanya orang kepercayaan, tempat terpenting di hatiku hanya kamu. Dave dengan lembut merangkul bahu Yuki, kamu telah belajar menjadi fasih, dengan begitu banyak wanita cantik di sekitar, terutama Rosaline itu, bahkan wanita tidak bisa tidak memandangnya. Bisakah kamu menahan diri, pernahkah kamu melakukan sesuatu? Yuki menatap mata Dave dan bertanya, mata Dave penuh ketenangan, dan dia sedikit menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah melakukan apapun dengan mereka. Melihat mata Dave, Yuki tersenyum sedikit, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dave itu benar. Sebenarnya, selama kamu memiliki aku di hatimu, aku tidak peduli apa yang telah kamu lakukan. Yuki bersandar di bahu Dave lagi, saya sebelumnya berjanji, sebelum saya menyelamatkan ibu saya, saya tidak akan menikah, dan sebelum saya menikah, saya tidak akan bercocok tanam. Dave berkata dengan datar, ada kabar dari bibi, Yuki bertanya, Yah, selama ini aku telah berusaha menyelamatkanmu, dan sekarang setelah aku menyelamatkanmu, selanjutnya aku akan menyelamatkan ibuku. Mata Dave penuh tekat, dia yakin bisa menyelamatkan ibunya. Akulah yang telah merepotkanmu, Yuki merasa bersalah untuk sementara waktu, jika bukan karena dia, ibu Dave mungkin sudah lama diselamatkan. Bodoh, itu bukan salahmu, Dave menepuk kepala Yuki dengan ringan, lalu memberitahu Yuki tentang energinya selama ini. Yuki bersandar di bahu Dave dan perlahan menutup matanya sambil mendengarkan, Dave melihat Yuki menutup matanya, jadi dia memeluknya lebih erat lagi, dia takut Yuki akan kedinginan. Secara tidak sadar, sinar matahari dari cakrawala menyinari bumi, Dave memandang matahari terbit dengan wajah bahagia, lalu melirik Yuki yang sedang tidur di bahunya, tapi ketika Dave melihatnya, dia langsung terkejut. Saya melihat bahwa wajah Yuki pucat, bahkan tanpa sedikitpun darah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.